Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oleh bersama saya Dimas al-Falq dalam channel belajar Dimas al-Falq dimasibacita online ke kali ini kita kembali belajar bagaimana caranya mengedit login pack bertema atau bernuansa ramadhan ya sebenarnya ini login pack sudah tahun kemarin ini saya tampilkan di video ya tapi kita belajar editnya lagi lah disesuaikan dengan keadaan tahun ini ini foldernya sudah sudah saya ganti menjadi ramadhan 1443 nanti linknya yang butuh silahkan di deskripsi enggak sini kita buka dulu kita lihat kita preview dulu ya masuk ke ininya ini file-nya nanti akan dalam bentuk ekstrak ya jadi teman-teman bisa ekstrak dulu nanti akan dapat folder seperti ini lalu di sini ada login HTML itu dibuka dulu bukanya kalau saya biasanya langsung pakai browser jadi teman-teman yang kebetulan login packnya ini tidak berlogo Chrome seperti ini jadi bisa klik kanan dulu lalu open with lalu dibuka dengan Chrome ya open with Chrome atau browser lain untuk preview untuk lihat-lihat tampilannya seperti apa itu ya seperti ini tampilannya seperti ini ini saya dulu dapatnya dari Kang Mohaimin ya di di Papua ya di Merauke ya ini masih menyebut lebaran 2014-42 jadi tahun kemarin ya di sini sudah ada previewnya lalu kita mau edit nama ini ya wilayah keuatan Sidoarjo dan sekitarnya terus jadwal sholat biar sesuai dengan lokasi lalu di sini diubah menjadi menyambut lebaran karena kayaknya Ramadan itu tahun ini akan dimulai besok tanggal 2 April 2022 ya nanti atau kalau saya sih mau hapus daftar harganya ini atau kalau teman-teman nggak mau hapus daftar harga ya nggak apa-apa itu saja yang pertama kita buka kembali foldernya dan tampilan previewnya ini tetap nanti kita tinggal refresh aja seperti ini nanti kelihatan mananya yang berubah mana yang merubah gitu ya untuk logo RDA net ya logo RDA net itu foldernya ada di IMG ya ini ada di sini foldernya logo RDA net itu jadi teman-teman bisa edit edit pakai kalau saya pakai Photoshop sih teman-teman pakai Photoshop kalau saya editnya jadi logo ini harus diedit memang harus diedit pakai aplikasi lain aplikasi edit lah untuk login HTML ini kan saya bukanya login HTML ya tampilannya seperti ini klik kanan edit dengan notepad plus-plus ya biasanya saya editnya pakai notepad plus-plus ini memang aplikasi yang semi wajib ya untuk pengguna voucheran yang mau edit-edit login back salah satunya ya dengan termudahnya itu pakai aplikasi notepad plus-plus namanya ini aplikasi gratis ya teman-teman software gratis lah jadwal imsakiah Kabupaten Oke lah imsakiah wilayah Kabupaten saya ubah aja wilayah Kabupaten Bondoso gitu ya kita teman-teman lalu tanggal jam Provinsi Jawa Timur atau ini mau diubah nama wilayah misalkan nama kampung wilayah kampung apa dan sekitarnya gitu misalkan ya untuk wilayah ke apa biasanya ini sudah ada nama kota soalnya Bondoso ini saya samakan saja dulu ya tulisan menyambut lebaran 1442 ya tulisannya yang di sini ya itu editnya di sini menyambut lebaran 1443 hijriyah sekarang ya Oke hari tem detik jadwal sholat copy 22 ini tulisannya nanti ini yang berubah lalu untuk harga untuk harga saya mau buang harganya harga harga ini tampilan harganya tak pakai pilihan pakai pilihan dan lain sebagainya dan lokasi di iuran ini jadi kalau teman-teman mau tetap ada jadi jangan dibuang gitu ya jangan dibuang buangnya dari ini dari baris ke 109 div classbook ya div classbook ini dihapus sampai sampai bawah Sampai sini ya biasanya tapi kita enggak hapus dulu nanti kita lihat perubahannya dulu sebelum dihapus dan setelah dihapus info yvr.net ini di sini ya yang dibawah ini ubah beri nomor HP Oh oke power by Kang moha mohon maaf Kang moha saya ubah hahaha ya power by dimasal faruk sedangkan hak cipta yang bawah-bawah ini punyanya ring road ya ini yang buat ring road kayaknya ini nggak jangan diubah jangan diubah ini karena bisa kacau ini kalau diubah ini ada script rahasia di sini ya kalau ini bisa bisa diubah template hotspot ini bisa diubah tulisannya Oke kita save dulu ya di save dulu nanti kita reload tampilannya seperti apa perubahnya nah ini sudah ada wilayah kewatin pondoso dan sekitarnya sudah berubah dimasal faruk tinggal kita mencocokkan jadwal sholat sesuai dengan lokasi kita nah ini juga menyambut lebaran tulisannya down ini artinya sudah terlewat waktunya ya settingannya itu disini buka kembali notepad plus plus ya temen-temen eh settingannya di ini eh ini dibalik bagian agak bawah baris ke mulai baris 271 ya ini targetnya adalah sekarang itu lebaran Hai atau gogling aja biar jelas bukan biar jelas sih biar ada gambaran lebaran 2022 jadi antara satu sampai 2 Mei jadi satu satu mai antara satu Mei dan 2 Mei anggaplah kita satu mai lah ini kan soalnya juga eh menunggu keputusan pemerintah ya teman-teman meskipun kemungkinannya Hai Ramadhan itu dimulai besok jadi satu Mei diubah May 1 2022 ya gmt plus 7 jadi di langsung di save nah sebentar nah ini tampilan yang tadi nah ini menyambut lebaran 1443 jadi sekitar 29 hari lagi ya kalau biasanya Oh 2 Mei aja lah biar genap 30 mulai besok ya 2 Mei 2022 kan lalu puasa itu kalau nggak 29 30 itu aja kan ada puasa itu 25 hari kecuali Mi Ono menyebut lebaran 1443 ini akan countdown sendiri teman-teman sesuai dengan settingan yang di deadline ini far deadline ya itu mengenai jadwal shalat ini disesuaikan dengan lokasi kita itu scriptnya di bagian ini nah ini baris 229 ada tulisan far times price time ini ada eh lokasi eh apa ya namanya ya ya lokasi lah lokasi map bisa juga dengan klik link yang ada di sini yang di sampingnya ini untuk melihat eh eh apa lokasi kita eh apa lokasi kita jadi tinggal copy aja nanti lokasinya di sini di paste di sini yang merah ini yang dalam dalam kotak inilah ini loh nah ini min 7 sekian 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 bisa klik langsung ini maka akan dialihkan ke sini jadi teman-teman bisa lihat eh di sini sesuai dengan kota teman-teman ya misalkan Bondowoso ini Bondowoso jadi lokasinya itu eh eh langitude longitude itu ya ini min 7 sekian-sekian bisa di copy ke sini gitu ya lalu satunya 113 sekian-sekian bisa di copy di sini atau teman-teman bisa buka Google Maps buka Google Maps dipaskan dengan lokasi eh teman-teman berada ya misalkan saya paskan di alun-alun aja di alun-alun Bondowoso lokasinya tapi eh sepaskan di lokasi tempat teman-teman berada dan sekitarnya gitu aja lebih enak saya paskan di lokasi tengah-alun-alun misalkan kita klik titik tengah aja di Google Maps maka dibawah ini akan ada titik koordinat ya ini bisa di copy eh atau di sini di ala alamat webnya di di browser-nya ini di alamat browser-nya itu ada lokasinya juga ya di sini ya kira-kira begitulah untuk letak lokasinya ini di klik aja Google Maps atau pakai aplikasi yang sudah linknya sudah ada di dalam script di dalam login back ini www.altitudestripmaps.com country sekian-sekian itu ya atau pakai Google Maps kalau saya pakai Google Maps dipaskan di lokasi saya gitu ya teman-teman lalu dipaster di sini lokasinya dipaster di sini sebentar saya klik lagi ya ini min 7 sekian-sekian-sekian lokasinya min 7-nya di sini ya ini kalau masih satu kota eh sebentar oh ya udah berubah atau copy yang yang atas aja biar lebih mudah terserah teman-teman mau pilih yang mana atau linknya ini di copy lalu di dipakai di notepad dulu di catatan dulu kalau masih satu kota eh selisih dikit-dikit itu cuma hitungan detik aja bedanya catwal sholat ini kan catwal sholat ikut settingan lokasi ya teman-teman ya seperti itu kira-kira nah lalu untuk ini yang atas di sini part time tune ini faktor kehati-hatian ifti-hati namanya dua menit jadi samakan aja dua menit nah ini kan login pack ini cuma sebagai apa namanya apa ya cuma silap kayak gambaran lah Oh maurib sejam sekian sekarang gitu ya imsa jam sekian gitu ya biasanya kalau orang-orang nunggu beduk dulu karena mau buka puasa itu teman-teman lalu kita save kita lihat perubahannya di login pack yang telah terbuka di browser ya di reload lagi nah ini ya seperti ini teman-teman kira-kira hasilnya nanti catwal sholat imsa jam 402 terus subuh 412 gitu ini sudah sesuai dengan lokasi atau teman-teman bisa dicocokkan dengan cek di Google jadwal sholat pondooso misalkan ini saya cek di sini ya jadi sekarang itu sholat asar sekitar 14.46 gitu ya 14.46 kita cocokkan di sini asar 14.48 jadi memang di login pack ini di diberi ikhti-hati waktu per waktu jaga-jaga sekitar dua menit jadi selisihnya dua menit dengan yang di Google ini yang Google nih kan juga detek lokasi dia jadwal sholatnya dan pas dia jadi tidak di tidak plus dua menit jadi settingan plus dua menitnya itu di sini di baris 228 Hai ya baris 228 login pack kalau tidak diubah maksudnya tidak diubah dibuang daftar harga juga tadi jadi tulisannya itu di jadwal sholat ring load dibawahnya itu eh nah ini untuk lokasi terus ini settingan untuk kehati-hatian ikhti-hati faktor kehati-hatian sebesar dua menit di sini sudah ada keterangannya lalu yang tak kalah penting juga teman-teman di sini ada nah ini di video dulu kayaknya yang tidak saya sebutkan lupa nah ini Jumat 28 Syakban nah ini gimana keumpamanya enggak cocok sesuai dengan kalender kala-kala umpamanya besok ya besok ini kan puasa otomatis dia kan satu ramadhan gitu ya satu ramadhan misalkan kan bukan misalkan emang bener hahaha besok umpamanya sekarang tanggal satu ramadhan tapi kok di login pack itu tanggal tiga misalkan ya atau tanggal dua ya settingannya di sini teman-teman sebentar saya cari dulu Hai hijriah hijriah kemarin sudah saya temukan itu ada di alat login file login juga Hai hijriah hijriah sebentar sebentar kita cari kita cari kita cari ini mengubah nama Ahad Seneng Selasa Rebu Kemis gitu ya di sini ubahnya tapi hati-hati teman-teman yang untuk ngedit-ngedit gini pastikan teman-teman punya backupnya dulu ya takutnya kalau pasti setting itu eh apa namanya eh eh salah gitu ya jadi bisa dikembalikan Oh ini settingannya waduh dicari-cari ada di sini ternyata ada di bawahnya settingan lokasi tadi ya ini set kalender hijriah gitu ya set kalender hijriah wet islam dead ya di sini settingannya min 1 pantesan di sini tanggal 28 harusnya ya paling enggak sekarang tanggal 29 ya ya harus ini diset min nol aja atau diset nol gitu sama aja kita coba save Apakah akan berubah tanggal 29 Saban sebentar kita reload lihat lagi bener tanggal 29 Saban Atau mau ditambah gitu ya nggak cocok gitu ya besok masih tanggal 30 misalkan tinggal di plus aja tam plus 1 plus 1 gitu nah ini jadi satu Ramadan sekarang Oh jangan dong puasa dulu dong saya disini aja gitu cara editnya teman-teman Oke setelah itu umpama setelah set jadwal set lokasi set nah ini eh kalau mau hapus daftar harga jangan dihapus dulu jadi biar biar kelihatan tadi ngomong eh ini kan saya nanti kirimnya file asli ya belum sebek di edit seperti ini jadi scriptnya itu sekitar ini misalkan untuk script mengubah kalender hijriah ada di baris 254 barisnya itu di pinggir ini temen-temen ya memang agak kurang diperhatikan sebenarnya tapi kalau yang main-main suka main coding itu penting banget nih ya ada keterangan set kalender hijriah di sini plus-plus itu tambahnya terus menuju Ramadhan nya itu yang disini menyambut Ramadhan itu condonnya itu condon itu hitungan mundur ya teman-teman ini verfar deadline May 2022 misalkan ya itu akan hitungan mundur sampai mulai hari ini sampai waktu yang deadline yang ditentukan apalagi ya Oh ya setelah kan saya mau hapus daftar harga nah jadi hapusnya itu mulai dari sini ya div class box paket voucher disk class box saya mau hapus sampai di lokasi pembelian voucher sampai di sini ya hapus lalu kita save lagi lihat hasilnya nah maka tampilannya akan seperti ini lebih kecil lebih kecil ada script yang lupa dihapus nah ini hapus eh sebentar nah ini ada script yang lupa dihapus nah ini sudah bersih seperti ini masalah error error ini error ini kan cuma contoh ya ini kalau di preview di komputer memang ada tampilan seperti ini if error if error gitu ya tapi kalau sudah dimasukkan ke mikrotik sudah bener tampilan seperti ini oke ya teman-teman jadi kalau teman-teman mau hapus hapus daftar harga ya dihapusnya sampai di batas itu atau misalkan daftar harganya dihapus tapi lokasi pembelian voucher eh lokasi pembelian voucher misalkan misalkan seperti itu ya mau di edit tapi harganya mau dibuang gitu ya dibuang di bagian atas div sampai ini aja sampai ya coba kita buang sampai sini lalu kita save kita lihat nah ini tinggal lokasi 29 voucher aja daftar harganya gak ada wis sudah gak ada Oh ini Om kepunyanya kamu Hai ini tidak ada resuah blok D nomor 64 depan polres depan polres hahaha okelah nggak apa-apa kalau mau edit edit eh sebentar kalau mau edit edit yang lain ya dilihat di tampilan statusnya kayak apa gitu ya harusnya ya kayak gini kalau mau di edit juga ya dibuka juga pakai notepad plus plus apanya yang mau diubah mau diberi link ke online misalkan ya terserah teman-teman tapi intinya yang utama itu kan tampilan yang di apa di halaman login seperti ini oke teman-teman eh itu yang bisa saya berikan informasi jadi teman-teman akan dapat file asli seperti ini jadi masih ada halaman lo eh daftar harga vouchernya jadi bisa diedit sendiri jangan lupa di backup dulu file aslinya jadi teman-teman akan dapat file persis seperti ini teman-teman ya jadi dapat file persis seperti ini dan kayaknya login back ini di dibuat oleh ring rootnya terima kasih buat ring root bermanfaat sekali dan saya yakin akan jadi eh pahala lah untuk kita yang menggunakannya terutama sudah ada jadwal solatnya dan kita niatkan untuk menyambut ramadhan mengisi ramadhan eh apa ya tuh penyambut ramadhan dengan suka cita ya oke terima kasih teman-teman linknya untuk downloadnya di deskripsi ya seperti biasa saya cuma memberitahukan caranya edit-edit lokasi terus edit-edit ngubah nama ini tanggal dan lain sebagainya ini tarik tadi mohon maaf jika ada salah-salah kata dan silahkan like jika dirasa bermanfaat ya harus like enggak like juga enggak apa-apa oke terima kasih saya dimasal faruk eh bukan bermaksud menggurui ya saya cuma sharing belajar dan saya pribadi mengucapkan selamat berbahagia menyambut ramadhan 1443 hijriah dan selamat berbahagia menyambut lebaran satu sawal 1443 hijriah mohon maaf sekali lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh